Oke, welcome back balik lagi di channel Raja Bulbap Oke, sebelum video mulai saya ingatkan lagi untuk mengklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi jika Raja Bulbap mengupload video terbaru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back balik lagi di channel Raja Bulbap Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang Kibun Munbab, tata bahasa E-ryogo dan Ryogo Jadi E-ryogo-ryogo ini adalah ungkapan yang diletakkan pada bentuk dasar kata kerja untuk menyatakan maksud untuk melakukan sebuah tindakan Jadi bisa diartikan bermaksud atau untuk Jadi E-ryogo diletakkan pada bentuk dasar kata kerja yang berakhiran konsonan Sedangkan ryogo itu diletakkan pada bentuk dasar yang berakhiran vokal Tetapi untuk bentuk dasar yang berakhiran real itu digunakan ryogo Jadi rumusnya Pertama hilangkan da ya Setelah itu kata kerja yang dihilangkan da nya tadi jika berakhiran vokal atau konsonan real itu ditambah ryogo Sedangkan kata kerja yang da nya sudah hilang dan berakhiran konsonan itu akan ditambah ryogo Artinya untuk atau bermaksud kata kerja Contohnya disitu ada jonen hanggu keso ilhar yogo Hanggu gorel beum nita Nah disitu ada ilhar yogo dari kata ilhada Artinya bekerja Jadi rumusnya hilangkan da nya Kemudian kita lihat huruf akhirnya apa disitu A vokal Kalau vokal berarti ditambah ryogo Menjadi ilhar yogo Artinya bermaksud bekerja Jadi kalimat jonen hanggu keso ilhar yogo Hanggu gorel beum nita itu artinya Jonen saya beum nita itu belajar hanggu go bahasa korea Ryogo bermaksud atau untuk ilhada bekerja eso di hanggu korea Jadi saya belajar bahasa korea itu untuk atau bermaksud Atau dengan maksud bekerja di korea Kita lanjut ke contoh selanjutnya Disitu ada jonen 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 manar yogo sine gasem nita Itu ada manar yogo dari kata manada Yang artinya bertemu Nah disitu kita hilangkan da nya Kita lihat akhiran hurufnya apa A A itu termasuk vokal Kalau vokal berarti ditambah ryogo Jadi menjadi manaryogo Artinya bermaksud bertemu Jadi kalimat di atas Jonen cinggurel manaryogo sine gasem nita Jadi kita artikan jonen saya Gasem nita pergi atau sudah pergi Sine ke pusat kota ryogo dengan maksud Atau untuk atau bermaksud Manada bertemu cinggu teman Jadi saya pergi ke pusat kota itu Dengan maksud atau bermaksud bertemu teman Oke kita lanjutkan ke contoh selanjutnya Disitu ada jonen Dari kata ikta Dari ikta ini artinya membaca Kita hilangkan da nya Karena disitu berakhiran giyok Giok itu termasuk konsonan Maka akan ditambah Ryogo Akan menjadi ilge ryogo Jadi artinya bermaksud membaca Jadi kalau diartikan jonen Saya langsung ke belakang Gam nita pergi E ke dosoguan Perpustakaan ryogo Dengan maksud atau bermaksud Atau untuk Kita membaca cek buku Jadi saya pergi ke perpustakaan Bermaksud untuk membaca buku Kita lanjutkan ke contoh berikutnya Disitu ada jonen Sajinel ciker ryogo Kamerarel gaco wasoyo Nah disitu ada ciker ryogo Dari kata cekta Mengambil Kalau dipasangkan dengan sajin Berarti bisa memfoto Kita hilangkan da nya Lalu kita lihat akhirannya apa Giok Giok itu termasuk konsonan Maka akan ditambah Ryogo Maka menjadi Ciker ryogo Artinya bermaksud Memotret Atau memfoto Atau mengambil Jadi kalau diartikan jonen Saya langsung ke belakang Gaco wasoyo Jadi sudah membawa Atau membawa Kamera Kamera ryogo Dengan maksud Atau bermaksud Untuk cekta Mengambil Atau mempotret Sajin foto Jadi saya membawa kamera Dengan maksud Atau bermaksud Untuk Mengambil Foto Kita lanjutkan ke contoh selanjutnya Jonen Jonen Bulgogirel Mandelyogo Gogirel Sassoyo Jadi disitu ada Mandelyogo Dari kata Mandelda Membuat Kita hilangkan da nya Nah disitu ada Konsonaryal Kalau konsonaryal itu Rumusnya ditambah Yogo Maka menjadi Mandelyogo Dengan arti Bermaksud Membuat Jadi kita Dikan Jonen Saya Langsung ke belakang Sassoyo Sudah membeli Gogi Daging Ryogo Dengan maksud Atau bermaksud Untuk Mandelda Membuat Bulgogi Bulgogi Jadi saya Membeli daging Itu bermaksud Membuat Bulgogi Kita lanjutkan Contoh selanjutnya Ada Dongsengen Nyuserel Dere Ryogo Telebijonal Hyosoyo Disitu ada Dere Ryogo Dari kata Deta Mendengar Kita hilangkan da nya Kemudian disitu ada Diget Diget Kalau bertemu Vokal Akan berubah Menjadi Real Itu ada Kata kerja Yang diget Jika bertemu Dengan Vokal Akan berubah Menjadi Real Mendengar Ini juga Termasuk Diget Yang berubah Menjadi Real Maka Akan menjadi Dere Ryogo Bermaksud Mendengar Jadi kita Artikan Dongseng Berarti Adik Kyosoyo Jadi sudah Menyalakan Telebijon TV Ryogo Bermaksud Detak Mendengar News Berita Adik Menyalakan TV Bermaksud Mendengarkan Berita Oke Sampai disini dulu Penjelasan tentang Tata bahasa Ryogo Ryogo Yang artinya Untuk Atau Bermaksud Untuk Bermaksud Kata kerja Jika kalian suka Video ini Silahkan like Dan share Ke media sosial Kalian Dan yang belum subscribe Silahkan Subscribe Saya Raja Raja Burba Untuk Diri Kita Bertemu Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Annyeong